Pemirsa Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia Perindo Sumatera Utara minggu malam mendaftarkan 100 bakal calon anggota legislatifnya ke kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan. Sebelum melakukan pendaftaran, puluhan pengurus DPW Perindo Sumut langsung diberikan pengarahan oleh Ketua DPW Perindo Sumut Rudi Zulkham Hasibuan di Sekretariat DPW Perindo Sumut. Selanjutnya ratusan pengurus maupun bacalek Perindo Sumut berkonvoy dari kantor DPW Perindo Sumut ke kantor KPU Sumut. Rudi optimis 100 bacalek Perindo Sumut bisa diterima oleh KPU dan nantinya ditetapkan sebagai calon anggota legislatif dan juga menargetkan satu fraksi untuk 12 dapil pada pemilu 2024. KPU Sumutera Utara telah sukses mendaptar ke KPU Sumutera Utara mendaftarkan bacaleknya untuk di 12 dapil. Alhamdulillah kita full 100 bacalek dan kita berharap hasil pemeriksaan ini nanti selesai. PILU masih tinggal di sini dan kita yakin bahwa semua persyaratan untuk bacalek ini telah memenuhi syarat. Kita yakin itu seperti itu. Dan tentunya juga ini merupakan sekaligus merupakan tanggung jawab kami untuk bagaimana bukan hanya meloloskan para calek DPW Partai Perindo Sumutera Utara tetapi juga ini merupakan target. Target kami minimal satu fraksi untuk dihubungkan nanti. Rudi berharap bacalek didaftarkan dapat mewujudkan target Partai Perindo membentuk satu fraksi di DPRD Sumut sehingga Perindo mempengaruhi kebijakan pembangunan di Sumatera Utara. Dari Medan, Sadam Husin, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!